Pemirsa angin puting beliung yang melanda wilayah Boyolali, Jawa Tengah pada Rabu Sore membuat seorang warga yang tengah berteduh tewas timpa bangunan yang roboh. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kondisi korban tertimbun puing-puing bangunan bersambung motornya. Evakuasi seorang warga yang tertimpa bangunan yang roboh akibat angin kencang di Boyolali, Jawa Tengah berlangsung dramatis Rabu Sore. Warga dibantu petugas mengevakuasi jenazah Jumeri, 60 tahun, yang tertimbun puing-puing bersama dengan motor yang dikendarainya. Kejadian bermula saat korban berteduh di sebuah gedung pertemuan desa Tegal Rejo, Kecampatan Sawit, Boyolali, Jawa Tengah. Saat angin kencang terjadi, tiba-tiba bangunan gedung roboh dan menimpa korban berikut sepeda motor. Tugas yang berhasil mengevakuasinya langsung membawa jenazah korban KRSUD pandanaran untuk divisum. Ngambil barang dari kaskin PKH itu, terus ada hujan, angin, terus bergedung. Terus tertimpa bangunan. Lupa apa itu? Gimana, Pak? Bangunan ini kosong apa istri, Pak? Kosong. Sendirian, Pak. Korban setelah kita evakuasi ke rumah sakit. Lukanya di mana aja nih? Yang kasat mata tadi memang saya lihat tertimpa. Proses evakuasi motor berjalan cukup lama karena warga harus menyingkirkan puing-puing bangunan. Selain merobokan bangunan, puting beliung juga merobokan pohon dan satu tower seluler. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Ainews melaporkan.